Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Semuatu hari! Dan adik-adik semuanya, untuk pembukaan hari ini kita lihat yuk ada penampilan dari Kak Filosofi yang akan membacakan dongeng. Silahkan Kak Filo, pakai mikrofonnya, satu lagi. Ya, tepuk tangan yuk! Inilah dia, sahabat ceria Kak Filosofi. Maju dikit sayangku. Halo semuanya, namaku Filo. Hari ini aku mau membacakan dongeng yang berjudul Kisah Pohon Apel. Tentang kesetiaan seorang sahabat. Wow! Kisah Pohon Apel mengajarkan kita tentang kesetiaan seorang sahabat yang tak lekang oleh waktu. Wow, keren lah. Diceritakan seorang anak kecil yang senang sekali bermain di bawah pohon apel. Wow! Hampir setiap hari, anak itu habiskan waktunya untuk menikmati manisnya buah apel. Ketika usia sang anak mulai remaja, Ia pun sudah tak bermain-main lagi di bawah pohon apel tersebut. Pohon apel pun merasa sedih dan kesepian. Sampai suatu ketika, sang anak datang lagi. Saat anak itu kelaparan, pohon mengizinkannya untuk mengambil buah apel dan menjualnya ke pasar. Suatu ketika, rumah anak itu kebakaran dan membuat ia serta keluarganya kebingungan untuk membangun kembali rumah mereka. Lagi-lagi, pohon apel kembali menolongnya. Diambillah beberapa batang pohon apel sebagai pondasir rumah yang baru. Tahun terus berganti. Si anak kecil yang dulu ceria, kini sudah rentah dimakan usia. Akhirnya kamu kembali sapa pohon apel. Kini aku sebatang kara, tak tahu harus kemana. Hatiku menuntunku berjalan ke sini. Aku tak lagi butuh buahmu. Aku hanya perlu bersandar. Kata sosok anak kecil yang saat ini sudah paruh bayah. Kemudian, anak kecil yang sudah tua itu menghembuskan nafas terakhirnya di bawah pohon apel. Bahkan, ia dimakamkan tepat di samping pohon apel tersebut. Cerita anak ini mengajarkan bahwa persahabatan sejati tak akan meninggalkanmu. Ia akan selalu ada di tempat yang sama. Untuk mendunggumu kembali dengan setiapnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Terima kasih Kak Vilo. Bagus banget ya Kak. Cerita dari Kak Vilo. Iya. Nah. Pesan dari Kak Azra. Iya, betul. Bahwa persahabatan itu tidak kemana Kak. Betul sekali teman-teman. Karena kita perlu sekali bersahabat ya. Tuh kemana pun. Dia selalu menolong. Iya, ada dalam suka dan duka. Dan sahabat ceria, Kak Vilo Sofi ini. Wow, kemarin dia mendapatkan juara satu dalam membaca dongeng. Iya kan? Tepuk tangan dong. Di Benkuleng, indah mulia kaya. Iya. Nah adik-adik, jangan kemana-mana setelah yang satu ini Kak Tami akan bercerita. Jangan kemana-mana ya, ada yang lewat. Itu tadi. Anak ceria. Hurra. Hurra. Selamat menikmati